Hai ketemu lagi di channel aku Maria kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat ya kalau aku akan nge-review dan juga nge-swatch ini adalah produk terbaru dari bra soft salah satu brand lokal yang udah lumayan cukup banyak kalian request juga ya karena harganya tuh terjangkau yaitu adalah yang bra soft lip cream velvetnya yang seperti ini pastinya mereka mengeluarkan beberapa varian warna jadi sekitar 6 piece gitu langsung nggak pikir panjang aku beli semuanya karena harganya itu cuma sekitar 20 ribuan berapa gitu sedangkan netonya disini cukup banyak ya 4 gram so ya di video kali ini aku akan kupas tuntas mulai dari packagingnya teksturnya seperti apa waktu dipakai di bibir aku warna-warnanya dan sampai di tes ketahanan kalau misalnya kalian salah satu yang udah nungguin video ini penasaran juga reviewnya seperti apa pasti ini yang pertama untuk klik tombol like nya dulu karena like dari kalian amat sangat bermanfaat berfaedah dari bibir yang kalian kira dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke reviewnya oke sekarang aku akan ngebahas dari packagingnya yang kalau kalian bisa lihat ini tuh kayak packaging full color yang masih kalem-kalem ya untuk warnanya berbeda untuk di setiap sheetnya tapi disini pastinya di bagian depan ada nama produknya brussel flip cream velvet nama sheetnya dan juga neto tadi seperti yang aku bilang dia ada 4 gram harga terupdate nya sekarang aku akan cek dulu ya Rp22.900 yes masih cukup terjangkau banget dengan isi yang lumayan banyak ya tapi buat tau update harganya seperti biasa langsung cek linknya aja di kolom deskripsi disitu aku udah tulis lengkap ya sekarang masuk ke detail package yang lainnya bagian belakang ini ada ingredients nya akan aku zoom ke kalian udah gitu walaupun harganya terjangkau produk dari brussel ini kalian gak perlu khawatir sudah ada nomor BPOM nya so aman ya buat kita pakai dan untuk di bagian ujung-ujungnya nih di bawahnya ada expired date udah gitu di bagian atas ada kode dari shadenya emm langsung aja sekarang aku akan masuk ke package dalamnya ya seperti ini ngingetkan aku sama salah satu packaging liproduk lokal juga nih kan udah bisa tebak belum yes ini adalah dari noera beauty yang apa namanya gelitin atau apa gitu yang terbarunya yang seperti ini aku udah pernah review dari segi packagingnya sih menurut aku mirip tapi beda kalo dia kan lebih glossy sedangkan yang brush of ini tuh temanya kayak lebih doff gitu di bagian bawahnya bening dan di bagian atasnya tutupnya kayak warna-warna nude yang menurut aku memang perpaduan 2 warna ini cakep ya dan dari package nya kalo aku pegang seperti ini cukup ringan juga karena memang sesuai harganya ya yang masih terjangkau emm untuk di packagingnya ini ada nama produknya udah gitu nama shadenya neto dan di bagian bawahnya juga dilengkapi expired date beserta nomor BPOM nya so kita bisa cek ya untuk expired date nya disini dan sekarang pastinya aku akan swatch satu persatu ya untuk shadenya mulai dari 01 ini namanya adalah rosewood dari namanya aja udah kayak warna-warna yang gelap ternyata emang bener langsung dibuka dengan warna merah cukup gelap ya disini dan teksturnya sendiri dia kayak lebih tekstur clay velvet yang super lembut dan battery gitu loh langsung aja kan aku pake di bibir aku bener dong sekali swipe tuh kerasa smooth banget di bibir kayak lembut aja udah gitu warnanya juga gak segelap keliatan di packagingnya ya tapi tetep karena ini warna bold pastinya coveragenya dia langsung bagus tuh bisa menutupi pinggiran bibirku yang gelap pas pake produknya ini langsung salvok sama wanginya karena menurut aku agak strong ya wanginya ini kayak wangi-wangi manis manis cherry gitu loh jadi menurut aku kalau misalnya kalian kurang suka bebawan ya ditahan-tahan dulu di awal karena cukup kerasa gitu wanginya waktu kita aplikasikan di bibir jadi bisa dibilang ini sih kayak warna merah marun yang kesannya memang bold dan biasanya sih akan cocok untuk acara-acara formal atau acara-acara malem yang kesannya ngebuat makeup tuh lebih tegas atau terlihat dewasa gitu kalau buat aku sendiri sih selalu kepikirannya untuk dalaman ombre warna-warna kayak gini tuh bakal cakep so pasti nonton videoku sampe habis karena nanti aku akan kasih referensi ombrenya juga termasuk yang lagi aku pake ini ya cakep banget dan karena memang teksturnya masih velvety yang smooth lembut kayak gitu waktu aku coba cium di tangan udah pasti dia transfer tuh keliatan ya cuman transfernya tuh nggak sebanyak kalau kalian pake lip gloss ini masih kayak tipis aja bahkan aku katupkan lagi kondisi di bibir aku masih keliatan bagus dan sekarang masuk ke shade yang kedua ini adalah 02 Ferrari yang waktu aku swatch di tangan aku masih dong dengan warna-warna yang cetar membahana dan ini lebih cetar dari yang pertama karena dia perpaduan warna orange kemerahan gitu tapi untuk warna yang gonjir yang ternyata coveragenya juga tetep bagus bisa menutupi permukaan bibir aku disini juga aplikatornya ngebantu banget selalu ya aplikator jenis kayak gini aku tuh suka karena dia lancip udah gitu masih menyimpan produk banyak jadi sejauh ini sih satu kali celup sudah bisa nutup seluruh permukaan bibir di bibir aku bener-bener smooth lembut banget waktu dikatupkan tuh nyaman itu lah kenapa tekstur velvety yang kayak gini bisa jadi salah satu favorit di produk aku ya karena bener-bener tuh rasanya nyaman di bibir hasilnya kayak gini waktu dipakai di bibir aku bener-bener warna cetar membahana ya langsung keliatan beda banget makeupnya tapi jujur kalo aku sendiri sih gak pede pake warna-warna kayak gini apalagi buat jalan-jalan ada gak sih dari antara kalian yang suka warna merah seperti ini coba dong komen-komen di bawah biasanya kalian pake kemana sih kalo pake warna yang cetar gini dan sekarang masuk ke shade ketiga namanya adalah 03 Scarlet di swipe di tangan ini tuh kayak warna-warna pink cherry gitu loh jadi perpaduan warna pink merah dan juga ada keungunya sedikit menjadi satu masih dengan tipe warna bold ya dari shade nomor 1, 2, dan 3 tapi karena hintnya beda-beda sih gak masalah ya tetep bervariasi dan finishnya di bibir aku selain dia memang berasa nyaman, lembut, dan ringan tuh kalian bisa liat di garis-garis bibir aku tuh langsung keliatan tersamar gitu so buat kalian yang punya tipe garis bibir banyak, bibirnya kering akan keliatan lebih smooth aja sih kalo menggunakan tipe yang velvety kayak gini pastinya untuk warna yang pink cherry kayak gini menurut aku masih tergolong warna bold yang kayak kalo untuk sehari-hari kurang pas sih cuman kalo buat kerja, kalian misalnya pecinta warna bold bisa dijadikan salah satu referensi juga ya selain warna merah karena menurut aku kayak lebih kalem gitu walaupun tetep aja sih ini tergolong warna gelap buat aku dan selanjutnya ke shade nomor 4 nih namanya Lollipop keliatan ya dari packagingnya dia sudah masuk nih ke warna-warna natural ternyata bener ini memang kayak warna pink peach gitu sih menurut aku yang waktu dipakai di bibir aku ini tuh hasilnya kayak warna-warna natural pink yang gak terlalu cetar tapi juga gak terlalu gelap gitu jadi biasanya sih warna-warna kayak gini masih cocok juga untuk semua skin tone kalo misalnya warna bold yang tadi udah pasti ya itu akan cocok dia semua skin tone tapi kalo warna ini tuh kayak warna soft dan pasti langsung ngebuat makeup keliatan fresh banget menurut aku akan cocok buat kita yang mungkin udah dewasa tapi pengen keliatan lebih awet muda aku rasa warna-warna soft kayak gini akan masuk ya untuk natural sehari-hari, jalan-jalan karena kesayanya tuh gak berlebihan dan tetep cantik pastinya shade warna selanjutnya aku udah gak sabar banget pengen swatch ya ini adalah 05 Macaroon tuh liat aja warnanya bener-bener secantik itu lagi dan lagi ini warna favorit aku nude peach ya yang waktu dipakai di bibir aku walaupun ini termasuk warna nude tapi coveragenya tetep bagus dong tuh pinggiran bibir aku udah gak keliatan yang kegelapan langsung nutup dan smooth aja teksturnya ini lama-lama mengingatkan aku sama peripera yang invalid sih kayak dia bener-bener super lembut lembab dan kayak clay gitu kalo misalnya untuk versi yang lebih terjangkau nya vocalure yang clay nya ya teksturnya kayak gini memang salah satu tekstur yang masih aku bisa pakai dan aku suka apalagi kalo pake warna nude peach kayak gini gak usah dipakein apa-apa lagi udah langsung cantik aja pas banget buat natural sehari-hari so itulah kenapa aku langsung pake shade ini untuk tes ketahanan sekalian aku akan kasih tunjuk kalo shade kayak gini dipake tanpa makeup kayak gimana sih karena memang tadi pagi tuh aku jalan-jalan mau olahraga gitu sekalian aku mau tes aja nih kalo pagi tuh udara masih seger banget pemandangan juga masih bagus dan aku ini jalan-jalan santai aja sekitar 45 menitan di alun-alun Paseban Bantul buat yang di Jogja pasti udah pernah ya kesini kalo misalnya nongkrong-nongkrong atau makan tapi kalo aku kesini pasti selalu olahraga sih dan setelah olahraga pastinya kita udah membuang energi keringetan sekarang saatnya mengisi energi lagi nah sekarang aku mau pake tes ketahanan untuk liprodaknya ini ya dan disini aku akan mampir ke salah satu kuliner yang terkenal juga yaitu soto babat bumul yang kayak gini mungkin buat yang di sekitaran Bantul udah pernah coba ya jadi kuahnya pastinya dia berminyak udah gitu lauknya juga disini aku pesan tempe mendoan dan tempe garitnya yang pastinya juga enak banget dan keliatan gak sih disitu untuk liprodaknya tuh di warna yang 05 tuh gak pucat sama sekali padahal aku gak pake makeup ya om langsung aja sekarang aku akan makan tidak cantik seperti biasa disentuh-sentuhin bibir dan aku akan kasih tunjuk nanti hasilnya seperti apa ya oke sebelum aku kasih tunjuk untuk hasilnya nanti dulu ya karena masih ada satu shade warna ini adalah 06 yang buttermilk waktu liat packagingnya aku pikir dia bakal warna yang coklat gelap gitu tapi ternyata setelah di swipe tuh kalian bisa langsung liat ya warna peachy brown yang cantik banget dipakai di bibir aku dia tuh memang masih cenderung ke warna brown tapi brownnya tuh masih fresh udah gitu gak gelap juga pokoknya ini salah satu yang selalu aku rekomendasikan dan biasanya jadi best seller nih inceran kalian-kalian karena warna kayak gini tuh gak pucat gak terlalu gelap juga jadi masih natural dan cocok di semua skin tone gak sih tuh hasilnya dipakai sendiri udah cakep banget ya aku yakin nih buat para pecinta warna coklat natural akan suka dengan warna ini atau ada yang udah punya nih untuk shade 06 dan sekarang sekalian aku mau kasih referensi ombre untuk lip velvetnya dari brush off ini ya mulai dari shade yang akan aku pakai ini adalah 04 tadi adalah yang lollipop kayak warna peachy pink soft akan aku gabungkan dengan shade yang 03 nya nih yang namanya adalah scarlet karena mereka masih punya hint pinkies yang sama dan karena memang ini teksturnya velvety yang lembut kalian gak perlu effort tinggal dikatupkan aja dia sudah natural ya menurut aku tapi kalau misinya kurang kalian bisa tap-tap aja menggunakan jari hasilnya kayak gini waktu dipakai di bibir aku warna-warna pinkies ombre yang masih keliatan soft ya ya itu tadi ya swatches dan juga referensi ombre dari brush off lip cream velvetnya aku akan kasih lihat untuk screenshotnya dari warna-warna yang udah aku swatch di tangan aku kali kali aja tadi kalian belum terlalu memperhatikan ya dan disini dari 6-6 nya ada gak sih yang jadi inceran ataupun favorit kalian? coba dong komen-komen di bawah kalau buat aku sendiri pastinya ada beberapa yang aku suka dan bakal aku rekomendasikan juga nih yang pertama adalah shade 05 tadi namanya makaron karena dia memang warna nude peach yang pasti aku suka dipakai sendiri udah oke dipakai base ombre juga tambah cantik udah gitu yang kedua adalah 06 butter make udah pasti itu aku rekomendasikan karena ini warna coklat yang disukai semua orang tapi masih soft jadi bisa dipakai base ombre juga yang ketiga warna gelapnya yang wajib kalian punya adalah 01 rosewood udah tiga ini aja kalian bisa pakai natural ataupun pakai ombre oke sekarang sampai di kesimpulan akhirnya aku akan ngebahas mulai dari teksturnya ya tekstur velvet seperti ini sebenernya adalah salah satu yang aku suka karena bener-bener super lembut nyaman waktu dipakai di bibir udah gitu warnanya juga pigmented jadi mulai dari warna bold sampai warna naturalnya semua bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap jadi buat kalian yang punya tipe bibir gelap atau pinggirannya gelap aku sih merekomendasikan ya udah gitu pastinya kalau velvet sih hasilnya gak akan terlalu matte yang keliatan kering gitu di bibir masih nyaman lembut juga rasanya di bibir kalau misalnya kalian udah pernah nyobain vocalure clay atau peripera atau peripera yang ink velvetnya kayak gitu lah ya teksturnya mirip-mirip jadi kalau dari segi teksturnya overall aku suka udah gitu warna-warnanya nih menurut aku cukup variatif ya karena ada warna merah terus ada yang lebih keping merah cetar dan juga warna-warna natural jadi kalian bisa pakai sendiri ataupun ombre juga terus sekarang aku akan kasih tunjuk untuk hasil tes ketahannya tadi setelah aku sampai rumah biar keliatan lebih jelas ya kalau menggunakan kamera ya di situ keliatan dia sudah hilang di bagian tengah bibirnya tapi untuk di bagian pinggirannya masih ada ya sedikit untuk hidup warnanya so memang untuk leaf velvet kayak gini selalu ya kalau untuk makan-makanan berminyak dia bakal kurang tahan lama dan punya brush of ini juga tidak ada stain-nya di bibir aku jadi pasti akan keliatan langsung bolong kayak gitu kalau misalnya kalian udah suka sama teksturnya dan setelah makan mau touch up aku akan kasih tunjuk juga ya di situ karena memang teksturnya super lembut, creamy, nyaman jadi kayak langsung udah nyatu aja sih dengan sisanya yang ada di bibir itu nggak berudul ataupun keliatan jelek gitu loh bener-bener langsung merata aja di bibir dan overall kesimpulan dari brussels lip cream velvet ini menurut aku akan cukup worth to buy karena dengan harga 20 ribuan dia isinya banyak buat kalian yang suka tekstur velvety kayak gini ya jadi mungkin kan selera orang beda-beda ada yang suka lip cream matte, lip velvet, lip tint, atau glossy stain, dan lain-lain walaupun mungkin untuk sedikit minusnya dia agak transfer ya kalau misalnya kalian pakai masker tadi nempel di masker aku udah gitu kalau misalnya kalian makan ini tuh sedikit sih nempelnya di makanan karena memang tadi transfernya di tangan aja juga kalian bisa lihat tipis aja so ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja kalian suka tipe lip product yang seperti apa kalau aku sendiri sih dengan harga 20 ribuan isinya lumayan banyak dan ada warna-warna yang aku suka pastinya bisa banget aku pakai ya kalau misalnya aku lagi pengen tekstur velvety yang lembut kayak gini yep, akhirnya selesai sudah ya untuk video swatches, review, dan tes ketahanan kali ini dari lip productnya Brasoft semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian dan setelah lihat review dari aku menurut kalian cukup worth to buy nggak sih buat kalian yang coba dan beli? komen-komen di bawah terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton video aku sampai akhir kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi, bye!